Di Kota Semarang, tepatnya di Kesatrian Akademik Polisian, Jalan Sultan Agung 131 Candi Baru Semarang dibangun Museum Akademik Polisian. Saat pelaksanaan peresmian revitalisasi Museum Polri oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo MSI memberikan restu serta dukungannya terhadap rencana pembangunan Museum Akademik Polisian Republik Indonesia di Semarang. Pembangunan Museum Akademik Polisian Republik Indonesia merupakan salah satu upaya perwujudan pus jerah Polri dalam mengembangkan dan meningkatkan fungsi museum. Museum Akademik Polisian Republik Indonesia dirancang dengan tampilan yang modern, membuat suguhan konten menjadi lebih menarik. Pada lantai 1 terdiri atas Lobby Utama, VIP Lounge, Ruang Pengelola, Ruang Zona 1 Museum meliputi area pengenalan lem diklat dan kedudukan akpol, serta sejarah pendidikan kepolisian. Ruang Zona 2 Museum meliputi sejarah perpindahan akademi kepolisian, potret taruna dari masa ke masa, dan reformasi pendidikan akademi kepolisian. Lantai 2 terdiri dari zona 3 museum meliputi kehidupan taruna dan ekstra kurikuler, kompleks akpol dalam tata ruang kota Semarang, penerima adi makayasa, area imersif, area kontemplasi, dan lobby, Wall of Fame Gubernur Akpol, Kids Zone, Gift Shop, Ruang Laktasi, Perpustakaan, Ruang Kurator, Alumni Digital Database, dan Ruang Serbaguna. Terima kasih telah menonton!